Saya bercerita sedikit tentang video tersebut ya Yang membuat ini orang, apa namanya, fatal menurut saya atau menurut kita di tim ini Adanya Mbak Im ini sudah membuat aduan dan aduan itu diterima Menurut video, bukan menurut saya ya mas Jadi, di dalam video itu, Mbak Im atau Paula sebagai pemeran ini Itu sudah membuat aduan laporan tersebut Nah, seketika waktu polisi ini masuk, Mbak Im Wong masuk ke kantor polisi Dan menjelaskan bahwa, kalau ibarat orang nge-preng itu, preng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, masih bersama saya Mr. Zee Bicara Masih ya, sekali lagi kita melakukan analisa terkait dengan kasus konten prank, Mbak Im Wong Kenapa saya harus lakukan kembali? Begini, sahabat Karena, beredar asumsi, persepsi dalam sebuah narasi Yang diceritakan oleh pelapor Sehingga kita bisa memadukan Yang mana sebenarnya yang benar Mari kita lihat dan mendengarkan Apa kalimat yang diucapkan oleh sang pelapor Ya sudah, polisi Kenapa tidak ambil jalan restoratif justice saja? Minta maaf dan menyelesaikan ini secara baik-baik Ya, kalau kita bicara restoratif justice Ada aturan hukum Atau perundang-undangan yang harus ditaati Pertama, kita disini sudah memberikan teguran Berupa somasi Kepada Mbak Im ataupun Paula Tetapi, ya Alhamdulillah sampai sekarang belum dibalas Tapi sudah sampai, sampai tujuan Kalau kan sudah minta maaf Loh, itu minta maaf secara umum Bukan dari kita, Mas Jadi, pelapor sama terlapor Itu harus beda, Mas Bukan misalkan kita sebagai pelapor Melaporkan si Baim Terus Baimnya minta maaf langsung ke Polsek Benar kata Mbak tadi, apa namanya Dia sudah minta maaf Tetapi secara personal Kepada polisi tersebut Di sini saya melihat sang pelapor Mengatakan bahwa Menurut undang-undang Terkait dengan restoratif justice Namun apa yang dikatakan? Yang dikatakan adalah Pertama Kita sudah mengirimkan somasi Nah Menurut undang-undang Yang harusnya dijelaskan adalah Undang-undang di undang-undang Nomor berapa Pasal berapa Tahun berapa Bagaimana bunyinya Tapi justru menjelaskan Terkait dengan Somasi Atau teguran katanya Siapa yang sebenarnya Menegur Mbak Imbuang Itu ya Kita akan lihat Pada Narasi Yang dibangun Berikut ini Mari kita saksikan Dia harus mempertahankan Menjawabkan semua Akibat yang telah terjadi Baik Segi hukum Ataupun ke masyarakat Dia harus minta maaf Secara umum Kalau dari masnya sendiri Tadi kan Kalau dari Mbak Belanya Sahabat polisi Saya masih bisa mengerti Tentang Oke menjaga maruah polisinya Kalau dari mas Prabowo sendiri Sekarang Anda Mencoba untuk menuntut Secara hukum Atas Dasar apa Yang Anda dirugikan Saya bisa katakan Anggaplah saya ini Masyarakat yang menonton video tersebut Secara umum ya Kalau kita bicara secara Profesional Saya membawa Klien saya Oke Kalau secara umum Kalau secara umum Saya merasa dirugikan Karena Karena Ini sudah Apa namanya Kalau dalam Pasal 14 ayat 1 Ini sudah Apa ya Video Hoax Atau kebohongan Ya Yang sudah Dilakukan si Baim Tetapi dalam hal ini Kalau mas Dedy bicara Kalau saya Apa yang dirugikan Jelas Ini Saya dirugikan Karena saya dibodohin Nonton video itu Lalu Mengatakan bahwa Ini adalah Laporan palsu Laporan palsu Kemudian Dikenakan dengan Pasal 220 Dan juga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Berita Yang membuat Gaduh Atau Dapat Membuat Gaduh Mari kita Lihat 220 KUHP Itu kan Laporan palsunya Yang dia Lakukan pada saat Di Lokasi Mas Laporan palsu Iya Laporan palsu Itu yang Di lokasi Maksudnya yang ada Di tempat Tetapi yang kita Ambil disini Di Poin 1 Dalam somasi Kita itu Pasal 14 Ayat 1 Kenapa Karena itu Sudah tersebar Walaupun Mau Mas Deddy Bilang itu Prank Ataupun gimana Dalam video tersebut Tetapi kan Itu Termasuk Pembodohan Pemberitaan bohong Mas Prabowo Ini Mewakilkan Independent 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 Tapi Pengacara polisi Pengacara polisi Dibilang pengacara polisi Enggak Pembela polisi Dalam hal ini Pembela polisi Dalam hal ini Oke Anda Independent Sendiri Atau Memang ada Klien yang Meminta Sebenarnya Ada klien yang Meminta Ada klien yang Meminta Sebenarnya Ini Boleh Saya Kasih Sedikit informasi Kliennya Maksudnya Dari Kepolisian Atau Dari Sebetulnya Klien ini Public figure Juga Mas Public figure Juga Maaf Pak Sebelumnya Bukan saya ya Oke Nanti saya Dipikir cepu Masalahnya Kejadiannya Gitu mulu Masalahnya Bukan saya ya Betul Jadi ada Public figure Meminta Anda Untuk melaporkan Baymu Betul Tetapi Memang disini Dia tidak Mau Terekspos Atau apapun itu Dia hanya Memberikan info Jadi data-data Yang kita Apa namanya Dapatkan Itu semuanya Hampir Sepertiga lah Seperempat Itu dari Orang tersebut Oke Tapi Anda sendiri Tanpa ini Mau melaporkan Sebenarnya Sebenarnya tetap Kita laporkan Kenapa Karena Saya Pertama kali Nonton video itu Termasuk orang yang Percaya Awalnya Iya Ketika 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 saya Lihat Awalnya saya Serius ini Perhatikan Saya tanpa Memikirkan Ini uploadannya Si Baim Saya lihat Pas terakhir Saya pertengahan Lihat Ada Mbak Imong Yang di mobil Oh udah gak bener Nih anak Kata gue Karena ketawa-tawa itu Iya ketawa-tawa Udah Anda termasuk orang Yang ketipu Dengan video tersebut Berarti bisa dikatakan Korban Mas Polisi Polri Sekarang lagi Gimana Lagi berusaha Berusaha untuk Memperbaiki Namanya Itu sih Mas Nah Selanjutnya Mari kita Bandingkan Dengan Konten prank Yang Dipersoalkan Tersebut Apakah Ada Persesuaian Antara Laporan Dan Fakta Yang Terjadi Dalam Pembuatan Konten Prank Tersebut Mari kita Lihat Bersama-sama Kita saksikan Enggak Enggak Menurutasi Selamat Ini langsung Ketawa Atau gak Polisinya Enggak Langsung Ketawa Ini Ini Ketauan Gue Si Ya Bucul Ketauan Prank Kalau Yang Baru Baru Ini Kan Belum Ketauan Ini Pelaporan Beneran Gak Ini Semudinya Segeru Banget Eh Bapak 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 Bikin Pelaporan Tindak KDRP Bapak 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 Di rumah Di tanah kusir Bapak Bukan Bukan Ini temen saya Nemenin Bapak 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 Abis Iya Bukan Iya Suami saya DFT Makanya saya mau bikin pelaporannya dimana ya pak Ayo ab pak Bu Iya Polisi Tentara Tentara Iya pak Ya maaf ya Pak Polisi ya, tidak Nanti di PPR Oh di Poles Oh gitu Jadi gak di sini ya Pak Berarti langsung ke Poles Langsung ke Poles Ini sini aja nih Sini-sini Buruan Ini jalan-jalan Siapa yang Siapa Suami saya Prosesnya itu laporan dulu Baru klik zoom atau gimana Jadi langkah-langkahnya ini Udah karena Di tanah Polisi yang diatur Oh jadi itu teman-teman Oh oke Itu saya gak bisa ngakuin Busam sendiri ya Oh jadi langsung Misalnya ya Jadi langsung Langsung ngakuin Jadi kalau Kemari sih Minta maaf Cuma saya gak suka Cara perlakuannya Jadi saya kayaknya Emang harus Lapor Jadi kalau Saya gak bisa cabut tuntutan ya Pak Karena ini baru pertama kali Sisi Pak Saya Jadi saya gak tahu Jadi Sebaiknya bagaimana Saya kan butuh Butuh Masukan ya Saya sih udah gak kuat ya Dengan caranya Cuma Kalau saya udah Laporan gitu Prosesnya kayak gitu Seperti apa sih Pak Kayak gitu Pak Kamu dimana Di polisi Mau ngelaporin Ya aku gak kuat Polisi gak ada ya Bapaknya udah Bapaknya udah Ini serius Kasian Pak Beneran Aku mau dilaporin Nanti jadi rame loh Katanya gitu Tadi aku sih Tapi Tadi jika ini tertawa Terasa Oh Pasti pergi Kedua-duanya Saya sudah Saksikan ya Sampai ya Yaitu konten Dari Podcast Pak Pak Deddy Korbuser Dan juga konten Dari Mbak Inbong Dari analisa Saya Tidak Satupun Pidana Yang Dituduhkan Kepada Mbak Inbong Memenuhi Usur Pasal yang Disampaikan oleh Pengadu Atau pelat Yang pertama Terkait dengan Pengaduan tersebut Sudah Diterima Faktanya Pihak Kepolisian Justru Memberikan Arahan Kepada Paula Untuk Melapor Ke Polres Bahkan Melarang Menasehati Melarang Untuk Janganlah Melapor Perbaiki Duduk Yang kedua Di dalam Mobil Mbak Inbong Sudah Mengatakan Maaf Pak Polisi Maaf Pak Polisi Bahkan Paula Pun Di dalam Kontenya Mengucapkan Kata-kata Maaf Maaf Yang berikutnya Prank Ini sebenarnya Prank yang gagal Kenapa demikian Prank ini Kameranya Ketahuan Sama Pak Polisinya Dan Pak Polisinya Menyampaikan Bahwa Loh Kok ada Kamera Artinya Prank Ini adalah Prank Gagal Yang berikutnya Arahan Dari Pak Polisi Ini Untuk Menuju Ke Polis Jakarta Selatan Belumlah Ditindaklanjuti Oleh Paula Sehingga Laporannya Belum Diterima Oke Ini terkait Dengan Pasal 220 KUHP Yang tadi Disebutkan Di saat Podcast Deddy Cor Buser Yang berikutnya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 1946 Mari kita Belajar lagi Terkait Dengan Pasal Ini Undang-Undang Ini Diciptakan Pada Satu tahun Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia Artinya Pada masa itu Yang ada Hanyalah Radio Surat kabar Terbatas Bahkan Mungkin Televisi Terbatas Sehingga Sehingga Apabila Ada Berita-berita Terkait Dengan Ajakan Yang Bisa Menimbulkan Kegaduhan Di Masyarakat Maka Pemerintah Republik Indonesia Pada saat itu Yang baru Berumur Satu Tahun Mencoba Meredam Agar Situasi Menjadi Damai Pasca Kemerdekaan Sehingga Tidak Tepat Digunakan Dengan Keadaan Sekarang Apalagi Di Konten Baimbo Jadi Sangat Tidak Tepat Ya Itu Menurut Saya Yang berikutnya Yaitu Terkait Dengan Pasal 27 Ayat 3 Pasal 27 Ayat 3 Mengatakan Bahwa Muatan Konten Atau Media Elektronik Ini Bermuatan Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Tidak Satupun Kalimat Yang Diucapkan Oleh Baimbo Maupun Paula Yang Berpotensi Melakukan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Ada Satu Kalimat Yang Diucapkan Oleh Baimbo Itu Hanyalah Menyambung Dari Kalimat Dari Pak Polisi Menyambung Dari Kalimat Pak Polisi Yang Mengatakan Bahwa KDRT Aduh Kayak Lesti Nah Kemudian Nyambunglah Ke Baimbo Aduh Hidangnya Lesti Seperti itu Ya Kemudian Yang berikutnya Adalah Ada Pengakuan Bahwa Ibunya Sang pelapor Adalah Anggota Polri Kalo Anggota Polri Tentu Saja Mungkin Atau Bisa Bisa Ibunya Ini Yang Melaporkan Atau Memberi Kuasa Kepada Anaknya Yang Sebagai Seorang Pengacara Untuk Melaporkan Atau Mengadukan Permasalahan Ini Bukan Justru Dari Public Figure Yang Disampaikan Tadi Itu ya Sahabat Kemudian Di setiap Kalimat Yang Diucapkan Oleh Mbak Imbong Dan Paula Selalu Mengetahkan Selalu Mengatakan Bahwa Maaf 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 Yang Terakhir Kalaupun Toh Ini Video Video Atau Konten Mbak Imbong Beredar Ini Memiliki Nilai Edukasi Nilai Edukasi Sekali lagi Nilai Edukasi Yang Pertama Nilai Edukasinya Jika Seseorang Melapor Tentang KDRT Tidak Ditangani Di Polsek Karena Di situ Paula Pada saat Akan Melaporkan Justru Diarahkan Ke Polres Itu Edukasi Yang Pertama Yang Kedua Jika Terjadi KDRT Haruslah Melakukan Visum Artinya Polisi Akan Mendampingi Untuk Permintaan Visum Yang Ketiga Ada Kalimat Yang Diucapkan Oleh Pak Polisi Dipikirkan Dulu Jangan Langsung Dilaporkan Nanti Bisa Rame Gitu Ya Artinya Apa Ada Nilai Nilai Edukasi Di Dalam Konten Tersebut Demikian Sahabat Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketiga 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 Ketiga